Kalau kamu tahu kamu lagi ditubuhi sama paman kamu tuh, itu maksudnya udah dieksekusi atau memang? Dia sedang menggerayangi tubuh saya gitu kak, pas saya sadar dia sudah menggerayangi seluruh tubuh saya. Yes lah, kamu tahu kamu hamil apa yang kamu lakukan? Sebenarnya dia mikirin gitu, dia punya anak perempuan, andai anak perempuannya di posisi kayak aku gitu, sama pamannya sendiri gitu, yang tega gitu. Seperti kamu gugurin pas umur berapa? 2 bulan. Bagus dia pergi ya, tinggalin aja yang kayak gitu. Ngapain ga ada faedahnya cuma, nyewe doang. Let's talk before sleep. Hai hai hai, balik lagi di Bincang Lanjang. Halo teman-teman, semoga mau bawa kabar. Semoga ya selalu pasti keadaan kita dalam keadaan yang sehat, bahagia dan pasti bersama orang-orang yang kita sayangi. Lagi-lagi ngomongin orang yang disayang nih kadang, kadang orang-orang terdekat yang kita sayangi pun malah bisa melukai atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu ya terhadap kita gitu. Banyak sekali kejadian gitu kan, ya yang incest, yang diperkosa sama kakak kandungnya, ada yang diperkosa sama mertuanya, ada yang diperkosa sama sepupunya. Seperti salah satu cerita kita hari ini, dia mau cerita bahwa dia pernah diperkosa oleh pamannya sampai. Ini gimana ceritanya? Aduh Tuhan, ya Allah gak habis pikir itu gimana sih ceritanya sayang. Jadi, tunggu dulu jangan langsung cerita. Tahan, sabar. Ini kejadiannya tahun kemarin? 2023 setahun yang lalu. Setahun yang lalu, berarti baru-baru banget lah ya kejadian gitu kan. Nah, umur kamu berapa dong sekarang? Jalan 19 tahun. Jalan 19 tahun. Oke, berarti belum lama lulus sekolah ya? Belum lama. Berarti sekarang kuliah atau gimana? Kuliah. Kuliah. Oke. Nah, ini kejadiannya di rumah siapa sih? Di rumah kamu? Iya, Kak. Oke. Itu awal-awal mulanya gimana ceritanya? Awal mulanya aku itu ditinggal sama papa dan mama saya itu pergi kerja. Mama papa kemana? Kerja, Kak. Keluar kota. Oke. Jadi, papa dan mama saya itu menitikkan saya ke paman saya untuk menjaga saya di rumah. Oke. Jadi, paman kamu sama tante kamu ke rumah? Iya. Jagain saya. Dan gak lama, beberapa hari kemudian jadi di rumah hanya ada saya dan paman saya. Kebetulan papa dan mama saya, bibi sedang tidak ada di rumah. Jadi, saya dibuatkan makanan dan minuman oleh paman saya. Dan ternyata di dalam makanan dan minuman itu paman saya mencampurnya dengan obat tidur, Kak. Jadi, saya tertidur. Lalu, ketika saya sadar pakaian saya sudah dibuka, celana saya. Dan di situ saya kaget. Saya berusaha meronta-ronta gitu. Teriak gitu ke paman. Jangan lakukan ini paman gitu, Kak. Tapi, paman saya benar-benar nafsu dia, Kak. Dan dia melakukan hal itu ke saya. Ini paman dari, sorry, paman dari bokap atau nyokah? Bokap, Kak. Paman dari bokap. Sedeket apa sih hubungan kamu sama paman? Mungkin bisa dibilang gak terlalu deket. Dan baru deket ini karena saya yang dititipkan gitu, Kak. Dari ayah dan mama saya yang sedang bekerja di luar kota. Oke. Nah, hubung. Tapi sering ketemu kan kalau celah keluarga kayak gitu-gitu. Sering, Kak. Kayak mungkin paman saya kan rumahnya jauh ya, Kak. Di Jawa. Jadi, karena memang dia kesini juga ada pekerjaan. Jadi, dia tinggal di rumah saya gitu. Oh, pas kebetulan dia. Ada, lagi ada kerjaan juga. Oke. Kamu sekalian di PPP, dia sekalian tinggal di rumah kamu. Iya, Kak Ben. Gitu. Berarti pas kejadian itu, kamu sama paman doang di rumah. Pas kamu tahu kamu lagi di setubuhi sama paman kamu tuh, itu maksudnya udah dieksekusi atau memang? Oh, dia sedang menggerayangi tubuh saya gitu, Kak. Pas saya sadar dia sudah menggerayangi seluruh tubuh saya. Dan tangan saya itu diikat, Kak, pakai tali. Jadi, saya susah untuk berontak gitu. Dan kekuatannya itu lebih besar kekuatan paman saya gitu. Ketika saya sudah bilang jangan lakukan ini gitu, Paman. Karena kan daerah dagingnya deket gitu. Maksudnya, sama ayah aku kenapa tega gitu loh, Kak. Seperti itu ke saya gitu. Mungkin dia sudah mengincar saya sudah dari lama, Kak. Sepertinya. Kamu kalau di rumah pakaiannya seperti apa? Seperti biasa. Kadang saya pakai baju piyama gitu, baju tidur. Kadang kalau bangun tidur gitu. Kalau keluar rumah, ya pakai baju kawas gitu lah, Kak. Celana gitu. Enggak pakai yang seksi-seksi gitu atau biasa aja? Enggak pokoknya biasa aja. Kan kalau sampai dia melakukan itu, apalagi ya contoh ya. Kayak tadi kasusnya kamu bilang ditarain obat tidur di makanan atau di minuman kamu. Kamu kan berarti itu kan sudah direncanakan. Benar, Kak. Kamu tahu dari mana kalau itu dipakaiin obat tidur gitu? Karena saya tertidur, Kak. Dan ketika saya sadar, saya benar-benar sudah ada di kamar. Dan posisinya saya sudah dilepas pakaian saya semua, Kak. Dan saya hanya memakai BH dan celana dalam saja, Kak. Oh, celana dalam belum sampai kebukaan? Dan beberapa kemudian, baru dia membuka BH saya. Gitu, Kak. Dan buka celana dalam. Semuanya dipegang sama dia gitu, Kak. Lalu dia memasukkan itunya friend saya. Dia buka pakaiannya dia, Kak. Gitu. Dia masukkan ininya ke pagina saya sampai saya mengeluarkan darah, Kak. Kamu peceperawannya sama om kamu? Kenapa, Kak? Peceperawannya sama om kamu? Iya, sama paman saya sendiri, Kak. Itu kejadiannya kali itu aja atau setelah itu? Baru, Kak. Karena saya dititipkan ya di rumah. Iya, nggak maksudnya itu satu kali itu atau setelah itu ada kejadian lagi ya? Baru. Sekali aja? Iya, baru sekali aja, Kak. Terus kamu berusaha cerita nggak? Pas kejadian itu berarti kan secara pas dia main, maaf sama kamu. Kan berarti kamu sudah tersadar atau sudah terbangun, kan? Di situ saya kaget, Kak. Saya sampai nangis karena saya berteriak gitu loh, Kak. Sampai menjerit. Jangan lakukan ini. Tapi dia tetap tidak mendengarkan omongan saya sama sekali. Pada tetangga yang ngolongin? Nggak ada, Kak. Kebetulan rumah saya kan kompleks ya, Kak. Jadi jarang ada tetangga gitu yang keluar rumah atau keluar gitu. Jadi di dalam rumah. Dan mungkin nggak ada yang mendengar saya, Kak. Karena situasinya di rumah memang saya hanya berdua sama paman saya saja. Setelah kejadian itu apa yang kamu lakukan? Saya menangis. Saya hanya bisa berpasrah gitu yang dilakukan oleh paman saya gitu, Kak pada saat itu. Karena saya memang masih saat itu perawan, Kak. Kamu coba bilang ke orangtua nggak ngadu gitu? Takut, Kak. Aku pengen aduin. Karena memang sampai hamil ya, Kak. Namanya aku kan mual-mual gitu waktu itu. Pas kejadian, pas kejadian gitu. Kamu nggak coba hubungin orangtua kamu? Maksudnya kamu cerita apa yang terjadi kan gitu loh ke orangtua. Aku awalnya takut, Kak, untuk cerita. Karena orangtuaku juga galak gitu, Kak. Aku jadi takut gitu. Aku takut untuk cerita. Yang kamu takutin apa? Maksudnya itu kan bukan kesalahan kamu. Aku takut karena disitu seharusnya aku bisa lebih menjaga diri aku gitu loh, Kak. Jangan sampai digituin gitu loh, Kak. Jadi mungkin aku kalau misalkan waktu bisa diulang aku pengen kayak kabur atau aku gimana gitu, Kak. Tapi kan udah kejadian. Maksudnya nggak coba bilang. Setelah beberapa. Setelah aku punya keberanian akhirnya aku bilang, Kak. Setelah aku takut karena aku ngomong sama diri aku sendiri ya. Kenapa kamu takut gitu? Jangan takut harus cerita sama orangtua gitu loh, Kak. Kayak aku sendiri sama diri aku gitu loh, Kak. Kuat-kuatin. Karena aku tipikal orang yang susah cerita gitu loh, Kak. Karena aku tahu ya aku galak gitu. Takut aku diapa-apain juga gitu. Sampai aku nggak menjaga kehormatan aku. Ya kan balik lagi itu kan bukan kesalahan kamu ya. Tapi kan itu memang karena kamu kan yang melakukan itu. Nah ya apapun yang terjadi kan maksudnya kamu orang yang dirugikan dong. Ya kan dan kamu butuh perlindungan gitu. Jadi ya kalaupun ini terjadi sama kalian gitu ya. Ya jangan pernah takut untuk speak up ya. Jangan pernah takut untuk bercerita gitu kan. Bisa bercerita ke orangtua atau orang terdekat gitu kan. Ya ngaduh-ngaduh aja gitu loh. Biar si pelakunya tuh juga dapat hukuman yang setimpal atas perlakuannya gitu. Jadi jangan pernah takut gitu kan. Jadi kamu kapan ceritanya setelah kejadian? Terus lu ceritanya kapan sama orangtua? Setelah beberapa bulan, Kak. Setelah lu tahu lu hamil? Aku cerita, baru berani aku cerita. Karena kan aku sampai hamil gitu loh. Aku mual-mual gitu awalnya. Dan aku merasa badan aku juga pada sakit, pegel gitu. Dan aku, mungkin aku waktu itu ngerasa aku cuman kecapean gitu loh Kak. Gak sampai hamil gitu. Dan aku, tapi lama-lama kok tetap begini gitu. Rasanya tetap mual-mual. Karena aku gak biasanya gitu juga Kak. Dan aku beli test pack gitu loh. Aku ngecek gitu. Dan ternyata aku positif Kak. Garis dua. Setelah kamu tahu kamu positif, apa yang kamu lakukan? Aku takut. Gimana ini gitu? Gimana? Pasti tahu orangtua gitu. Aku gak mau bikin kecewa orangtua gitu. Aku takut. Apalagi aku baru menjalankan pendidikan pelihah gitu Kak. Kayak, aku gak percaya semua ini bisa terjadi gitu. Dan tegel banget paman aku ngelakuin hal itu Kak. Aku gak habis pikir. Disitu aku frustasi. Sampai aku depresi. Aku stress gitu. Karena dimana ayah selalu bilang sama aku jaga kehormatan. Jangan sampai dirusak sama laki-laki siapapun. Dan ternyata yang merusak itu paman aku sendiri Kak. Kalau aku masih inget-inget aku sendiri. Iya. Abis lah. Kamu tahu kamu hamil, apa yang kamu lakukan? Aku berani cerita ke temen aku Kak pada saat itu. Aku cerita, ini gimana ya. Saya cerita ke semuanya. Gue hamil, gue dihamilin sama temen gue sendiri. Ini gimana gitu. Gue takut ngomong ke orangtua gue gitu. Gue takut, gue gak berani. Apalagi, ayo gue kayak gitu. Gitu loh Kak. Gimana? Terus temen aku tuh bilang, yaudah. Ntar gue bisa cari cara buat bantuin lo gitu ya. Gimanapun obatnya gitu. Apapun obatnya. Dan dia, kelamaan, dia nemui gitu loh Kak. Caranya jamu gitu. Kalau kata orang dulu jamu. Itu loh Kak, jamu yang pahit banget. Aku minum bener-bener sampai muntah gitu loh Kak. Pahit banget jamunya aku minum. Bener-bener aku sampai muntah. Itu beli. Ada yang jual? Dibalikan di temen aku gitu loh Kak. Dia merekomen. Aku suruh minum jamu. Katanya ini manjur untuk menggugurkan kandungan gitu Kak. Kayak mau minum? Iya. Dan pada saat itu perut aku bener-bener sakit banget. Tes minum itu kayak rasanya ditusuk gitu loh Kak. Kayak sampai mengeluarkan darah. Aku gak ngebayangin Kak. Sakit banget rasanya. Tes minum jamu itu ya rasanya. Perut aku kayak campur aduk. Ditusuk-tusuk. Pokoknya sampai darahnya itu terus-terus keluar gitu Kak. Gak berarti minum jamu langsung? Iya. Dan aku katanya juga ada. Kalau temen aku kan dia memang orang Betawi gitu Kak. Dia orang dulu mungkin ya. Dia ngerti cara-caranya mungkin ya. Dari orang tuanya mungkin dia pernah denger. Dan dia kasih aku saran. Dari minum jamu. Sampai aku kayak ke ibu-ibu urut gitu. Urut tandungan gitu Kak. Di urut gitu kan bayinya biar dia bisa gugur gitu Kak. Jadi kamu lakuin? Iya Kak. Kamu gak cerita? Maksudnya setelah. Aku cerita. Ke orang tua? Iya. Dan disitu ayahku sama mamaku sampai nangis. Kenapa Kak aku bisa seperti ini? Lalu tuh kata aku gak tau sama paman melakukan itu sama aku. Aku juga udah berusaha. Tapi memang lebih kuat tenaganya daripada aku. Aku juga udah teriak-teriak. Tapi gak ada yang dengerin aku. Karena di rumahnya aku sama paman aku. Dan ayahku juga disitu langsung dia marah. Maksudnya marahnya karena aku udah dirusak kan sama paman aku sendiri. Dan disitu dia langsung nemuin paman aku. Dan marah sama paman aku. Abis dia sama paman apa? Diapain gitu paman aku. Bukan pakai fisik gitu marahnya ayahku. Tapi sama akunya alhamdulillah gak pakai fisik kak. Marahin akunya. Kamu kan korban gitu ya kan? Iya kak. Akhirnya orang tua tau. Upaya kamu untuk menggugurkan kandungan itu. Tau. Tapi aku sempet sedih kak. Namanya juga kan gak bersalah ya kak anaknya. Dia gak salah apa-apa. Tapi aku juga bingung pada waktu itu. Aku gak tau harus gimana lagi gitu. Aku pusing. Apalagi aku masih melanjutkan pendidikan aku ya kak. Aku masih kuliah. Aku takut. Apalagi nanti kalau makin aku gak cerita. Makin besar gitu loh kandungannya. Itu. Itu berarti kamu gugurin pas umur berapa? Dua bulan? Belum ada dua bulan. Pokoknya masih kecil gitu kak. Masih belum ada yang dua bulan gitu. Masih baru. Tapi tau hamil kamu langsung mau upayakan. Gimana caranya untuk difigurkan gitu. Berarti setelah minum jamu itu langsung keluar tuh. Darah itu. Darah gitu. Kayak ada drengel. Apa gitu loh. Kayak pas aku cek gitu. Ih drengel gitu loh. Kayak apa sih bulet-bulet gitu. Kayak gumpalan-gumpalan darah gitu. Gumpalan darah gitu. Mungkin itu dari bayinya gitu loh. Kayak karena emang masih belum usia kandungannya. Belum cukup besar gitu loh. Tak bisa dibilang. Aduh gimana ya. Aku takut kak. Pada saat itu aku bener-bener bingung. Itu proses. Proses ngeluarin darahnya tuh berapa lama. Itu kan berhari-hari ya. Kayak menstruasi gitu kan. Iya bener. Sampai aku aja. Lebih. Apakah kan kalau menstruasi waktu hari pertama itu kita sakit banget ya. Kayak perut kita. Ini lebih sakit banget kak. Rasanya sakit banget. Sampai aku tiap malam gak bisa tidur. Karena ngerasain sakit keluar darahnya terlalu. Berapa lama pendarahan kayak gitu. Tapi kamu gak berusaha ke dokter atau gimana gitu. Aku gak mau ke dokter kak. Aku takut. Karena pasti kalau dokter tuh lebih. Caranya lebih. Katanya temen aku lebih ini kak. Lebih sakit gitu. Dikuret. Dikuret kak bener. Aku takut kak. Yaudah aku disaranin temen aku. Aku minum jamu gitu kak. Akhirnya keluar bayi gitu. Kayak segumpawan darah gitu. Sampai sakit banget rasanya kak. Aku gak ngebayin sih kak. Mungkin gak pernah orang tua kamu gimana setelah kamu ngamil. Kecewa. Terus kamu gugurin anaknya. Kecewa sama aku juga kak. Karena aku yang gak bener-bener menjaga diri aku gitu. Kan kata mak ayahku. Aku bisa kabur gitu. Dan disitu aku posisinya mau kabur yang gimana kak gitu. Namanya aku perempuan nih ya. Aku juga sulit gitu. Untuk ke ini ke paman aku. Kayak aku pengen kasar. Aku gak bisa. Pasti aku bakal di ini nanggap paman aku lebih sakit gitu loh kak. Tapi ya balik lagi maksudnya ya itu kan. Pertama bukan kesalahan kamu. Kedua ya kamu kan korban kan disini. Jadi ya gimana gitu kan. Dan memang kejadiannya juga kan. Memang karena orang tua kamu nitipin anaknya ke omnya gitu kan. Ke adiknya sendiri gitu kan. Akhirnya kejadian lah itu anaknya gitu. Iya kak. Kayak tega gitu loh paman aku gitu waktu itu aku sendiri. Paman tuh udah punya anak belum? Udah kak. Anaknya itu tinggal di Jawa kak. Dan dia kesini tuh sama istrinya. Karena kebetulan anaknya juga berkuliah di sana di Jogja. Paman ini kisaran umur berapa sih? Paman itu udah 43an deh kak. Udah lumayan tua juga kok. Karena anaknya juga udah pada besar kak. Sebenernya sepantaran aku kuliah gitu ya. Tapi mungkin dia juga gak mikirin anaknya ya. Dia punya anaknya apalagi anaknya perempuan gitu loh kak. Seenggaknya dia mikirin gitu. Dia punya anak perempuan. Andai anak perempuannya di posisi kayak aku gitu. Sama pamannya sendiri gitu. Yang tega gitu. Masih sakit hatinya. Dan hati orang tua mana sih kak yang gak sakit gitu. Wah ya pasti. Ya kak. Pastikan kita nih sebagai orang tua ya perjuangannya luar biasa. Untuk bisa membesarkan anak kita gitu ya. Gak usah membesarkan. Melahirkan dia ke dunia ini aja nih. Itu perjuangannya tuh luar biasa gitu loh. Apalagi si anak ini ya ya perempuan gitu kan. Dimana kayak aku bilang anak perempuan tuh kayak berlian. Bener-bener harus dijaga gitu. Jangan sampai lecet. Jangan sampai kenapa-kenapa gitu kan. Apalagi berlian. Siapa yang gak mau berlian. Siapa yang gak suka berlian gitu kan. Ya begitu adanya gitu kan. Kalau sampai. Lu kebayang gak sih anak perempuan lu. Kenapa-kenapa. Ya mendapatkan perlakuan tidak baik. Terhadap orang-orang sekitar. Sampai kehormatannya diambil. Itu kan. Itu kebayang kita rasanya. Jadi orang tua. Kalau gue sih udah. Sakit banget ke hatinya. Apalagi pas aku ngeliat mama aku. Ya sampai itu orang gue liat di dunia ini gitu loh. Mama aku juga mukanya udah kayak. Gak bisa aku sebagai seorang anak ngeliat orang tua gitu loh kak. Kayak. Mungkin dia juga menyesali kali ya kak. Meninggalin aku gitu. Dia dengan percayanya menjaga. Maksudnya dia percaya pahamannya sendiri gitu. Kak aku gitu. Tega gitu loh kak. Seharusnya dia menjaga aku gitu. Jangan sampai aku diapa-apain. Sampai dia sendiri sama aku kak. Perbuatan itu kok. Ya gimana itu kan di luar. Di luar ini ya. Di luar apa yang dia pikirkan. Dipikirkan ya semua paman akan dijaga baik-baik. Saya krustasi kak gitu. Takut saya waktu itu. Karena saya emang prinsip saya tuh. Ingin menjaga gitu. Apa yang sudah. Maksudnya diamanahkan sama ayahku. Kak. Nanti kalau bisa kakak. Jangan sampai diapa-apain sama orang gitu. Aku selalu dengerin nasihat ayah. Jaga kak. Dari cara kakak pakaian kakak juga. Biar gak menggoda siapapun. Karena cowok. Cowok itu kak. Kalau kakak mau tahu. Kalau udah setelinya nafsu. Dia udah gak bisa tahan kak. Dan dia juga gak ngelihat kita. Gimana gitu kak. Dan aku disitu ngelihat perkataan ayahku. Makanya aku sedih kak. Dan aku udah rusak. Keman aku sendiri tega. Kalau kakak ini avec aku. Andai dia bisa ngerti gitu. Sedikit gitu. Padahal. Abangnya ayah aku. Dia gak ngelihat kali ya. Kalau misalkan ini anaknya gitu. Dia tega gitu. Kak. Kenapa kayak. Orang-orang lain aja gitu kata aku. Kenapa harus aku gitu. Kenapa. Gitu kak. itu dipolisikan atau gimana atau cuma atau ayah marahin atau saat itu gimana kejadiannya diancam diancam gitu paman aku tega gitu loh kayak aku selalu dengerin aku itu ke anak gua gitu kenapa lo kayak gitu gitu gue beri amanah saat aku masih inget banget perkataan gua beri amanah lu jagain anak gua di rumah gua lagi kerja keluar kota gitu tapi lu malah berusaha anak gua gitu gua habis pikir sama lu disitu mamaku ayahku tuh kayak bawa pisau gitu lo Kak di sini dia nggak ngeliat mungkin kalau itu saudaranya gitu lo Pak mungkin kesel anaknya dia nggak jelas udah sikat tuh habis iya disitu ayahku bener disitu ditahan sama mamaku mungkin entah karena nanti bakakan kalau kamera tuh bakalan kita di videoin dan nanti bakal masuk polisi juga ya aku kalau sampai ngebunuh ya kayak namanya juga orangtua orangtua kesel gitu apalagi aku deket sama ayahku sebelumnya gitu kayak aku sering cerita jujur Kak aku lebih deket sama ayahku ketimbang mamaku gitu jadi aku lebih banyak cerita kayak aku dinasehatin banyak sama ayahku gitu Kak dan dia itu pada saat itu ayah naruh pisau gitu loh kayak golok atau apa dia umpetin gitu disitu mamaku udah tahu posisinya disitu ayahku sampai kayak coba segituin lu ngapain gitu kayak dia marah banget ke paman aku tega sih lu sampai kayak gitu ya sama jawabannya apa paman aku ya gue bener-bener nggak 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 apa kayak dia nggak nyangka gitu dia maksudnya juga hilang hilang kadeng ngomongin gitu maafin gua gitu dia sampai kayak gitu maafin gua gue bener-bener nggak tahu gitu gue juga nafsu gue bener-bener nggak bisa gue tahan gitu paman gue sendiri bener-bener ya itu ayahku udah murkanya gitu gimana Kak disitu mamaku mencoba mentahan udah ya Pak udah Pak udah Pak gitu ayahku sambil nangis nanti bisa dipenjara kalau ayah sampai main tangan juga gitu kan udah Pak gitu yang terpenting kita pikirin anak kita gitu mamaku bilang kayak gitu disitu ayahku udah nggak bisa tahan Kak terus kalau udah sekarang kayak gini apa yang bakal lu lakuin gitu kan udah terjadi gitu kan disitu ayahku mau menjaga banget banget gitu kayak gitu gue nyesel udah nitipin lu gitu udah apa sih nama maksudnya nanti paman gitu diberi amanah bukannya di jaga aku malah aku dirusak sama paman aku sendiri Pak gitu disitu ayahku bener-bener bikin kecewa juga sih Kak aku seharusnya waktu itu kabur atau apa gitu kayak mereka biar aku nggak bakal dihitungin gitu karena aku juga nggak mau Kak aku tak aslinya aku mau menjaga banget diri aku gitu Kak dari nasihat ayah sebelumnya aku selalu inget jaga Kak kehormatan kakak jangan sampai dirusak ya tapi masih udah jadi bubur ya maksudnya ya ya udah telanjut emang semua datang kejadian temen tetapi enggak berusaha untuk ngapain paman ke polisi gitu mungkin dilihat dari masih saudara kali Kak gitu Hai yang nggak perlu dipanggang di saudara wangnya juga becet kok itu memang salah ya ya mama aku disitu udah kayak selalu ini nahan ayah aku biar dia nggak sampai amaran ini ya karena kalau nggak ditahan gitu dia pasti bisa main fisik takutnya dia bawa pisau ya Kak pasti pasti lah karena kan kalau untuk bentuk seorang ayah anak perempuan itu tuh cinta pertamanya eh sorry buat anak seorang perempuan anak perempuan ayah itu cinta pertamanya begitu pasti apalagi ayah pasti sebegitu sayang sama anak perempuan aku selalu cerita ataupun ada apa aku cerita kak ayah kak tapi aku udah dirusak sama paman aku sendiri dia tega gitu ngelakuin hal itu kalaupun tapi setelah kejadian kamu sampai saat ini masih ketemu nggak sama paman atau anak keluarga kumpul barang itu enggak enggak sama sekali nggak pernah enggak aku pun takut-takut ngeliat mukanya lagi aku dibikin terwang takut aku udah nggak berani ngeliat mukanya keluarga-keluarga yang lain tahu nggak itu kan maksudnya itu kan karena pada saat itu tuh bener-bener rame gitu karena aku bener-bener yang udah amarannya nggak bisa ditahan Kak udah gimana sih seorang ayah gitu loh Kak udah nggak ditahan amarnya dia udah kayak mau habisin paman aku aja tapi masih ditahan sama mama aku jangan sampai nanti ayah di penjara gitu ayah inget anak-anak adik-adik aku juga masih pada kecil Kak apalagi masih pada sekolah butuh biaya ya Kak gitu kalau ya pastilah gitu kan ya karena orang tuangannya yang yang tega melihat anak perempuannya ya ya dilecehkan seperti itu gitu kan ya ini pelajaran juga maksudnya untuk kita sebagai orang tua ya nggak bisa kita nitipin anak kita ke sembarang orang gitu lah at least kalaupun lo mau pergi kemana gitu ya udah lo bawa aja tuh anak karena tidak memungkinkan ya salah satunya siapa yang mau pergi siapa yang mau di rumah jaga anak gitu loh gue gue itu hal yang gue takutin aku sampai sekarang masih bayangan bayangan itu masih selalu ada gitu loh Kak susah buat lupain kejadian itu Kak karena namanya juga aku dijaga segitu sama orang tua aku istilahnya gitu ya tapi baru kemarin aja kebetulan ayah dan mama sama-sama kerja ke luar kota jadi aku gitu kan gimana ya kita aduh kita tuh nggak bisa menempatkan diri kadang untuk hal-hal yang seperti itu kita udah mementingkan ya emm ya pekerjaan kita ini segala macem gitu ke akhirnya meninggalkan kita ditutupin ke orangtua ke orangtua masih oke lah gitu kan ke mama atau ke neneknya gitu tapi ya itu kan pilihan lagi-lagi pilihan setiap pilihan itu pasti ada resikonya selesai apapun itu pasti ada resikonya jadi ya ya kita kita sebagai orangtua ya yang pasti banyak doa ya kan banyak doa jadi jaga sebaik mungkin anak kita ya semoga maksudnya kamu bisa sembuh bisa bernamai dengan keadaan bisa sembuh dari traumamu gitu kan tapi sekarang udah udah belum punya pacar belum aku dekat lagi dekat-dekat gitu kan tapi setelah maaf ya ya ini agak-agak ini setelah kamu sama pamanmu gitu kan setelah itu kamu ada pernah dekat sama sama laki-laki terus kamu berhubungan gitu sama laki-laki tersebut gitu atau enggak sampai berhubungan sih Kak isinya deket-deket gitu aja pernah dia minta berhubungan sama aku tapi akunya enggak kasih aku kebayang itu soalnya aku enggak kasih Kak aku enggak mau Kak gitu aku cuman bilang kalau kamu mau serius harus datang ke orangtua aku nikahin aku gitu jangan kamu mau minta sebelum kita nikah gitu kan itu perbuatan zina dan dosa gitu dan dilaknat Allah gitu kan aku takut aku enggak mau kayak gitu Kak gitu kan jadi aku pengen minta dia ngomong ke orangtua aku tapi dia enggak mau ya bagus udah biarin dia kan yang kayak gitu mau pergi pergi aja karena kan memang netnya cuma buat begitu anggot main-main doang aku juga enggak mau kok pacaran cuma buat dimain-mainin doang gitu loh Kak pengen disergusin gitu kalau laki-laki yang bener laki-laki yang tanggung jawab ya maksudnya ya lo jaga itu perempuan bukannya lo rusak gitu kan Iya bener kalau memang lo serius ya udah lo tungguin sampai waktunya tiba ya baru lo bisa melakukan itu gitu kan kebetulan dia itu enggak menungguin aku Kak sampai aku lulus oh iya udah bener tinggalin aja udah bagus dia pergi ya ya tinggalin aja yang kayak gitu ngapain gak ada faedahnya cuma nyamanya doang anak perempuan lo kalau mau sana yang mana kayak ke tempat yang memang sesuai itunya aja sesuai kebutuhan gitu jangan anak orang lo rusak udah iya Kak aku bener-bener juga sebenarnya aku udah trauma banget udah gak mau dapet lagi sama cowok gitu loh Pak kayak pasti aku setiap ini dimikir ah cowok pasti maunya gini gitu kenapa enggak ada yang ini sih gitu loh Kak Anda mungkin memang ya tapi belum ketemu ya satu banding seratus mungkin satu banding seribu gitu kan tapi yang ya nanti akan ditemukan asamanya terbaik maksudnya memang bener-bener bisa jagain kamu yang sayang sama kamu bisa hargain kamu gitu kan Iya jadi kalau mas kalian adalah laki-laki yang cuma mau gitu-gitu doang enak-enak doang ya enggak usah lah ya sorry banget gitu kan kalau gini nggak sampai mau bertanggung jawab ya mereka atas perlakuan yang udah dilakukan sering terjadi di mata-kata besar sayang yang kayak gitu jadi ya ya temen-temen adik-adik luar sana pinter-pinter jaga diri karena ya gue gue yakin banget di luar sana banyak masih banyak laki-laki yang baik laki-laki yang bertanggung jawab gitu kan laki-laki yang tidak orientasinya hanya seksual berhubungan gitu kan gue yakin di luar sana masih banyak cuma kadang ya ya gitu maksudnya untuk menemukan hal-hal baik itu tuh rasanya ada jauh di dalam gitu di lu harus dali lu harus korek baru oh iya nih yang baik nih ya kita dipertemukan dengan orang-orang yang salah dulu orang-orang yang tidak baik dulu gitu kan baru nanti endingnya kita ditemukan dengan yang baik ya amin ya semoga ya itu kan doa-doa kita semua itu ya 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 itu semuanya perjalanan gitu kan dan kalau memang kita ingin ketemu dengan yang baik gitu kan yang boyo kitanya juga berbuat baik kita berubah juga jadi lebih baik karena itu kan cerminan kita secara tidak langsung ya maksudnya cerminan kita kalau mau dapet yang baik ya harus baik kalau dia berlaku nggak baik ya gimana mendapatkan baik pokoknya aja nggak baik ya iya kita juga baik kita gimana mau dapetin yang baik gitu loh iya bener pokoknya apapun yang sudah terjadi ya sudah lah gitu kan ya pelan-pelan berdamai dengan keadaan berdamai dengan diri sendiri walaupun aku yakin tidak mudah kalau memang kamu membutuhkan pertolongan membutuhkan maksudnya mencurhat untuk berarti apa psikologi kamu ya mungkin terganggu gitu kan maksudnya merasa depres tadi kamu bilang itu segala macem maksudnya kalau memang kamu bisa ceritakan ke orang-orang yang contoh kayak dokter psikolog psikiatris atau apa gitu kan itu ya nggak apa-apa banget jangan jangan takut atau jangan mau jangan sungkan gitu sambil ditemenin sama mama atau sama papa gitu untuk untuk pelan-pelan bisa memperbaiki itu gitu ya nggak apa-apa semuanya berproses kok yang penting kamu yakin kalau bisa ngelawatin semuanya minta yang terbaik sama Tuhan coba teman-teman terima kasih banyak telah menonton bincang ranjang ya semoga apapun itu kita selalu dilindungi yang pastinya dari hal-hal yang tidak baik dan semuanya selalu ditumpukan dengan orang-orang yang baik maka semuanya raja jangan lupa like subscribe jumpa lagi selamat menikmati